Jodoh si naga langit jelit sepuluh. Wut, plak tangan bilang terpental dan ia merasa telapak tangannya panas dan pedih, seolah ia tadi menampar papan baja yang membara. Tentu saja ia menjadi semakin marah. Ihaha, engkau melawan, ya? Ingin memperlihatkan kekuatan setanmu padaku? Akanku hancurkan kepalamu, setan iblis hantu mayat hidup setelah memaki. Ia menggerahkan pukulan dengan tenaga Sinkeng dari Kuan Im Sintiang, tangan sakti Kuan Im, ke arah dada mayat itu. Hiaha, kini telapak tangannya menghantam dengan didahului angin pukulan yang dirasyat. Wut, des bukan mayat itu yang terpukul pecah atau roboh, sedikit pun tidak terguncang, sebaliknya tubuh bilan yang terjengkang ke belakang. Untung ia dapat cepat berjungkir balik sehingga tubuh belakangnya tidak terbanting ke atas batu besar yang keras dan lebar itu. Hehehe, sedikit ilmu pukulan lemah dari Tibet hendak dipamerkan? Hahaha mayat itu menertawakan. Bilan terbelalak. Bukan terkejut melihat kelihayan setan yang masuk ke dalam mayat kakek itu, akan tetapi juga kaget mendengar kakek itu mengenal pukulannya yang ia pelajari dari guru pertamanya, Jip Kong Lama yang memang berasal dari Tibet. Akan tetapi ia juga menjadi semakin marah karena pukulannya tadi bertemu dengan hawa yang amat kuat. Karena tadi ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya ketika menggunakan pukulan dari Kuan Im Sintiang, kini ia memasang kuda-kuda dan menghantam dengan jurus maut dari ilmu silat Ngero Heng Lian Hoan Kun Hoat. Ilmu silat simpanan dari Kun Lun Pai ini memang hebat sekali dan mengandung hawa pukulan yang amat kuat. Terimalah ini, setan. Hai-i-i-it kedua tangan itu menyambar dari kanan-kiri, dasyat bukan main dan pukulan kedua tangan gadis itu akan mampu menghancurkan batu karang. Siu-u-ut, belaar tubuh belan terlempar jauh sampai keluar dan turun ke bawah batu besar itu. Gadis itu terkejut sekali dan untung ia masih mampu mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga ia dapat turun ke atas tanah dengan kedua kaki lebih dulu dan hanya terhuyung. Pada saat itu, ada bayangan berkelebat dari atas batu dan tahu-tahu mayat tadi kini sudah berdiri di depan bilan, matanya terbuka dan sepasang metu itu mencorong seperti kilat. Bilan memandang dan merasa ngeri juga karena jelas bahwa mayat itu sakti bukan main. Setelah makhluk itu kini berdiri, makin tampak betapa kurusnya dia. Heh, bocah perempuan liar. Bagaimana mungkin engkau menggunakan jurus terakhir dari delapan jurus ilmu gauheng lian hoan kum hoa? Padahal, bahkan kui beng tai su ketua kun lun tai itu sendiri setahuku hanya mampu menguasai sebanyak enam jurus lebih. Siapakah engkau ini? Bilan memperhatikan makhluk yang berdiri di depannya. Melihat tubuh itu dapat bergerak-gerak dengan wajar dan bola matu yang mencorong itu pun bergerak biasa, jelas bahwa dia berhadapan dengan makhluk hidup berwujud manusia. Akan tetapi kalau manusia, bagaimana dapat bicara tanpa menggerakkan bibirnya? Ia memandang ke arah kaki yang bersepatu kain itu. Menurut kabar, setan atau iblis hantu tidak menginjak tanah. Akan tetapi mayat hidup di depannya ini menginjak tanah seperti manusia biasa. Baik iblis maupun manusia, makhluk ini jelas memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia hendak memperdalam ilmu-ilmunya, alangkah baiknya kalau dapat berguru kepada makhluk ini. Gadis yang cerdik ini segera mengambil keputusan dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan makhluk itu. Ampunkan Teocu kalau tadi Teocu bertindak kurang ajar karena Teocu tidak mengenal suhu dan mengira suhu mempermainkan Teocu. Teocu bernama Hanbilan dan Teocu pernah menjadi murid suhu Jitkong lama, kemudian Teocu menjadi murid Kunlunpai dan sudah mempelajari ilmu dari kitab Ngo Hang Lian Hoan Kun Hoat. Akan tetapi di depan Suhau, kepandaian Teocu itu tidak ada artinya sama sekali. Teocu mohon agar suhu sudi menerima Teocu menjadi murid, hehehe, engka seorang manusia, gadis muda cantik, ingin berguru kepada setan hantu iblis mayat hidup makhluk itu terkekeh tanpa menggerakkan bibirnya. Wajah Belan menjadi kemerahan karena ia merasa diejek. Ialah yang tadi menyebut makhluk itu setan hantu iblis mayat hidup. Ampunkan Teocu, suhu. Apapun adanya suhu, malaikat, dewa, manusia, ataupun hantu, Teocu tetap ingin menjadi murid suhu, hehehe, Hanbilan. Apa sebabnya engkau mengira aku ini setan bilan mengangkat mukanya memandang. Tadi suhu duduk berselatak bergerak sama sekali, tidak ada detak jantung dan ketika Teocu meraba, kulit badan suhu dingin sekali seperti mayat, hehehe, engkau yang sudah memiliki ilmu yang lumayan, tentu tahu bahwa dalam sama di kita dapat saja mengatur denyut jantung dan peredaran darah. Apa anehnya akan tetapi? Suhu tadi dan bahkan sekarang pun kalau bicara tidak menggerakkan bibir roh, apa sih anehnya itu? Setiap orang dapat mempelajarinya. Jangan gerakan bibir dan hanya pergunakan lidah dan kerongkongan dibantu gerakan perut, tentu engkau dapat bicara seperti yang kulakukan ini. Dan sekarang engkau yang tadi mengamuk dan menyerangku, kini ingin berguru kepadaku. Mengapa suhu memiliki kesaktian luar biasa sehingga pukulan-pukulan Teocu sama sekali tidak mampu menyentuh suhu, maka Teocu ingin mendapatkan pelajaran ilmu dari suhu. Harap suhu tidak menolak dan sudi menerima Teocu menjadi murid. Hem, engkau begini muda sudah memiliki ilmu-ilmu yang tinggi dari Tibet dan Kunlun Pai. Untuk apa ingin mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi Teocu ingin membalas dendam, suhu. Teocu ingin membalas kepada orang-orang yang membunuh ayah kandung Teocu, juga membalas orang yang pernah menghina Teocu. Akan tetapi, para musuh Teocu itu lihai sekali dan Teocu tidak mampu mengalahkan mereka. Oleh karena itu Teocu mohon suhu suka membimbing Teocu, hehehe, han bilan, tahukah hengkah siapa aku Teocu tidak tahu. Akan tetapi Teocu yakin bahwa suhu tentu seorang tokoh dunia perselatan yang terkenal sekali. Hem, dulu aku disebut heng si cao jiok dan semua orang takut padaku bilan terkejut bukan main dan juga girang. Gurunya yang pertama, Jip Kong Lama, pernah bercerita kepadanya tentang seorang datuk perselatan penuh rahasia berjuluk heng si cao jiok, mayat hidup berjalan, yang dimusuhi hampir semua datuk di daratan Cina. Tidak kurang dari tujuh orang datuk beramai-ramai mengeroyoknya dan dikabarkan bahwa heng si cao jiok tewas ketika dikeroyok itu. Bagaimana mungkin sekarang datuk besar itu masih hidup? Teocu pernah mendengar suhu Jip Kong Lama bercerita tentang suhu. Katanya bahwa suhu dikeroyok tujuh orang datuk besar dan tewas, dan peristiwa itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Bagaimana kini suhu mengaku bahwa suhu adalah heng si cao jiok yang telah tewas puluhan tahun yang lalu? Hahaha, mereka itu orang-orang bodoh yang menyangka aku mati. Andai kata aku mati sekalipun, aku akan tetap hidup. Bukankah julukanku si mayat berjalan? Hahaha diambilan bergidik. Jangan-jangan kakek ini benar-benar telah mati dan menjadi mayat hidup alias setan. Akan tetapi ia tidak peduli. Setan atau manusia kalau dapat mengajarkan ilmu kesaktian kepadanya, akan ia angkat menjadi gurunya. Suhu, mohon menerima Teocu sebagai murid, katanya lagi. Hem, aku sudah bosan hidup. Terlalu lama hidup di dunia yang penuh kepahitan ini. Akan tetapi agaknya kita memang berjodoh. Baiklah, bilang. Engkau akan ku gembleng selama satu tahun, akan tetapi engkau harus berjanji dulu bahwa setelah satu tahun, engkau harus mau mengubur aku hidup-hidup bilang terbelalak. Mengubur suhu hidup-hidup. Ah, itu jahat sekali namanya. Teocu akan dikatakan murid durhaka pendeknya mau atau tidak. Kalau tidak mau, pergilah sana, aku tidak sudi menjadi gurumu. Baru mulai saja sudah tidak taat, apalagi sesudah setahun bilang menjadi serba salah. Hem, ia berhadapan dengan seorang kakek yang sudah sinting. Sanggupi saja, soal nanti setahun, bagaimana nanti sajalah. Baiklah, suhu, teocu menurut, kalau begitu, mari ikut aku pulang, pulang ya, ke tempat tinggalku di sana. Bilan mengikuti kakek itu dan ternyata tempat tinggal si mayat hidup itu tidak jauh dari situ. Dia tinggal di sebuah gua yang tepat berada di bawah puncak. Mulai saat itu Bilan menjadi murid manusia aneh itu dan ia digembleng dengan keras. Selama setahun Bilan mendapat pelajaran ilmu silat yang aneh dan dasyat yang oleh si mayat hidup disebut Sin Chiang Tintian, tangan sakti menjegoi langit, yang terdiri dari 13 jurusampuh. Tio Ki terkenal sebagai seorang pedagang yang berhasil di kota Kang Chun. Dia sering membawa barang dagangan yang besar jumlahnya ke utara sampai di kota Raja Yan Ching, Peking, yaitu kota Raja Kerajaan Kin. Terkadang dia pun membawa barang dagangan ke selatan sampai ke kota Heng Chow, yaitu kota Raja Kerajaan Song Selatan. Dengan perdagangan ke utara dan ke selatan itu, Tio Ki berhasil mendapatkan keuntungan besar sehingga dia terkenal sebagai seorang hartawan di kota Kang Chun yang terletak di lembah sungai yang C bagian utara. Kota Kang Chun merupakan kota yang berada di tapa batas dua kerajaan itu, namun masih termasuk ke dalam kerajaan Kin. Istri Tio Ki adalah seorang wanita berdarah bangsawan karena sebelum menikah dengan Tio Ki, ia adalah janda pangeran kerajaan Kin. Sebelumnya ia sendiri adalah putri seorang kepala suku bangsa Uyghur. Namanya Miyana, usianya sekitar 40 tahun masih tampak bekas kecantikannya. Tio Ki sendiri berusia 45 tahun. Biarpun selama menikah dengan Miyana, kurang lebih 15 tahun, mereka tidak mempunyai keturunan, namun Tio Ki cukup merasa berbahagia dengan anak tirinya, seorang anak perempuan yang ketika dia menikah dengan Miyana, berusia 4 tahun. Anak itu bukan lain adalah Tio Xiang In yang terkenal dengan julukan Ang Hwe Asian Li. Tio Ki yang biasa melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, selain dikawal beberapa orang Piao Su, pengawal barang dagangan, Yang Li Hai, juga bukan seorang lemah. Dia pernah belajar silat beberapa tahun lamanya. Karena itu, ketika anak perempuan yang memakai nama marganya itu tampak suka akan ilmu silat, dia memberi pelajaran ilmu silat. Ketika istrinya, Miyana memberitahu bahwa suku bangsanya mempunyai seorang datuk besar yang sakti, yaitu Toat Beng Coa Ong, Raja Ular Pencabut Nyawa, Ong Kan, Tio Ki lalu menyerahkan Xiang In kepada guru besar itu untuk menjadi muridnya. Setelah tamat belajar dan Tio Xiang In menjadi pendekar wanita yang gagah perkasa, Tio Ki dan Miyana ikut merasa bangga dan berbahagia. Ternyata setelah menjadi seorang gadis yang liai, Xiang In tidak melupakan pendidikan budi pekerti yang diberikan ayah ibunya sehingga ia menjadi seorang lihiap, pendekar wanita, yang dijuluki Ang Hwe Asian Li. Akan tetapi yang terkadang membuat mereka berdua gelisah dan rindu, adalah kesukaan putri mereka itu meninggalkan rumah, mengembara dan bertualang. Bahkan akhirnya, setahun yang lalu, putri mereka itu mengikuti seorang guru lain, yaitu Tiong Li Chin Jin. Tio Ki sudah mendengar akan nama besar Tiong Li Chin Jin yang dijuluki Tabib Dewa itu sebagai seorang yang amat sakti dan budiman serta arif bijaksana. Maka dia dan istrinya menyatakan persetujuan mereka putrinya menjadi murid Tabib Dewa itu. Tentu saja Miyana telah berterus terang kepada suaminya bahwa Xiang In bukanlah anak kandungnya. Ia menceritakan sejujurnya kepada suaminya yang amat mencintanya itu bahwa sesungguhnya anak mereka itu adalah putri kaisar kerajaan Qin. Putri seorang selir kaisar yang berkebangsaan hon bernama Tan Xiang Lin dan menjadi sahabat baiknya ketika ia menjadi selir seorang pangeran dahulu. Selir kaisar itu melahirkan sepasang bayi kembar dan agar kedua orang bayi itu tidak dibunuh seperti yang telah menjadi kepercayaan bangsa Qin, Buchen, bahwa anak kembar akan mendatangkan malapetaka, maka seorang dari bayi kembar itu diserahkan kepadanya. Tio Ki bahkan semakin sayang kepada Xiang In, yang sesungguhnya adalah putri kaisar itu. Akan tetapi hari ini rumah besar keluarga itu tampak seti, padahal biasanya seluruh penghuni rumah itu tampak gembira dengan wajah berseri. Kini para pelayan dan pekerja pembantu tampak muram wajahnya dan kalau bicara pun mereka berbisik-bisik sehingga dapat diduga bahwa tentu ada perkara yang amat menyedihkan terjadi di rumah besar itu. Di dalam sebuah kamar yang besar dalam rumah itu, kamar induk, Tio Ki rebah telentang di atas pembaringan. Kepala dan lengan kirinya dibalut. Tubuhnya yang tinggi besar itu tampak lemah dan wajahnya yang gagah agak pucat. Miana, istrinya yang masih cantik, duduk di tepi pembaringan. Wajahnya masih muram dan matanya masih kemerahan dan sebab, tanda bahwa ia banyak menangis. Di atas meja dekat pembaringan tampak mangkuk obat yang sudah kosong. Tio Ki rebah dengan kedua metel, terpejam dan mulutnya agak menyeringai menahan rasa nyeri. Tiba-tiba dia mengeluh dan bergerak hendak bangkit duduk. Miana cepat membantunya sambil bertanya lembut, mengapa bangkit? Lebih baik rebah dulu. Bukankah Tabib tadi mengatakan bahwa engkau kehilangan banyak darah dan sebaiknya rebah mengasuh dan banyak tidur Tio Ki sudah duduk dan pundaknya dirangkut istrinya. Dia menghela nafas panjang beberapa kali. Ahaha, rasa sakit di badan ini dapat ku tahan. Akan tetapi hatiku sakit sekali kalau ingat akan semua barang yang dirampas dan penghinaan yang ku dapat dari jahanam-jahanam itu, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan soal kehilangan harta benda. Harta bisa dicari lagi, yang penting kesehatanmu cepat pulih kembali, istrinya menghibur. Kehilangan harta benda tidak menyusahkan aku, kata Tio Ki, aku pernah melarat dan aku tidak takut untuk menjadi melarat lagi. Akan tetapi di antara barang-barang itu ada yang milik orang lain dan aku harus mengganti kehilangan itu. Barang-barangku sendiri sudah habis, dari mana aku dapat mengganti kehilangan itu pemilik barang itu pasti akan mengerti bahwa barangnya hilang karena engkau dirampok dan dia mau mengerti. Kita bekerja lagi dan perlahan-lahan kita dapat mencicil barangnya yang hilang itu, hem, mana dia mau. Kau tahu siapa pemilik barang yang dititipkan padaku untuk dikirim dan ikut di bawah perampok itu. Dia adalah pangeran cimbuan, pangeran cimbuan? Ahaha Miana terkejut mendengar nama ini. Ya, pangeran cimbuan yang kita tolak lamarannya terhadap Siang In yang ingin dia jodohkan dengan putranya karena Siang In selalu menolak pinangan siapapun juga. Mana mungkin dia mau memberi kelonggaran kepada kita yang dianggap tentu telah menyakitkan hatinya karena penolakan pinangan itu? Ah Tio Ki tampak sedih sekali. Ah, kalau saja dulu Siang In mau menerimanya pinangan itu. Aku pernah melihat Chin Kong Chu, cuan muda Chin, dan dia adalah seorang pemuda yang tampan dan halus tutur sapanya, sopan santun dan aku mendengar dia telah lulus ujian sebagai seorang sastrawan. Siang In sungguh keras hati. Belum juga melihat Chin Kong Chu, ia sudah menolak begitu saja. Sekarang, bagaimana baiknya Miana yang biasanya tabah kini mulai merasa gelisah juga mendengar keterangan suaminya tadi. Hem, kalau Siang In berada di rumah, pasti ia akan mampu merampas kembali barang-barang itu dari gerombolan perampok. Mengapa ia belum juga pulang? Bukankah dulu Tiong Li Chin Jin mengirim kabar kepada kita bahwa dia hendak mengajarkan ilmu kepada Siang In selama satu tahun saja? Dan sekarang, kalau tidak salah, sudah setahun lamanya, sudahlah, jangan memikirkan dulu semua urusan itu, Miana kembali menghibur suaminya. Tiduran saja dulu, tenangkan hatimu. Kalau sudah sembuh benar, baru kita memikirkan urusan itu, ia membantu suaminya rebah kembali, menyelimut di tubuh suaminya dan membantu pelayan mempersiapkan makan obat untuk suaminya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ada seorang laki-laki datang berkunjung ke rumah Tioki. Laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh pendek gendut ini diterima dengan baik oleh Miana karena ia telah mengenalnya dengan baik. Orang itu adalah BHL Yang yang berjuluk TWA 2, Golok Besar, karena dia terkenal liai dengan permainan golok besarnya. BHL Yang ini merupakan seorang di antara para pimpinan pasukan Piausu, pengawal kiriman barang, yang telah bekerja kepada Tioki selama setahun lebih. Akan tetapi ketika terjadi perampokan barang itu, yang mengawal bukan giliran kelompoknya. Sebelum menjadi Piausu, dia pernah bekerja sebagai pengawal pada keluarga pangeran Cimbuan. Setelah berada dalam kamar Tioki yang dijenguknya, BHL Yang dipersilakan duduk di kursi dekat pembaringan di mana Tioki berbaring. Bagaimana keadaanmu Tio Tua kotanya BHL Yang dengan penuh perhatian? Luka-luka di pelipis dan lengan kiri sudah tidak begitu nyeri lagi, BHT, adik BHE. Akan tetapi tubuh ini rasanya masih lemas, jawab Tioki dengan suara sedih. Hem, kalau saja ketika itu saya yang mengawal, pasti tidak akan terjadi hal ini, tuaku. Saya tentu sudah menghajar para perampok keparat itu si pendek genduk ini mengepal tinju dengan penasaran. Tioki menghela nafas panjang. Apa hendak dikata? Semua telah terjadi. Kalau saja putriku siang ing berada di sini, pasti ia akan mencari dan membasmi gerombolan perampok itu dan merampas kembali semua barangku. Tio Tuako, kedatangan saya ini selain untuk melihat keadaan, Tuako, juga untuk menyampaikan kabar yang penting bagimu. Tuako, saya tahu siapa yang menjadi dalam perampokan ini eh Tioki tertarik sekali dan memandang penuh selidik. Benarkah itu, BHT? Eh, siapa yang mendalangi pada saat itu, Miana memasuki kamar dan ia mendengar ucapan terakhir suaminya itu. Eh, ada yang mendalangi perampokan. Ia lalu duduk di tepi pembaringan dan ikut memandang BHL yang dengan sinar matu menyelidik. Benar, T.W. Aso, sudah menjadi kebiasaan umum di Cina. Seseorang yang hendak menghormati orang lain menyebutnya Tuako, kakak tertua, dan istrinya disebut T.W. Aso. Kakak ipar tertua, walaupun laki-laki itu bukan kakaknya sendiri dan istri temannya itu bukan kakak iparnya. Saya tahu betul siapa yang mengatur perampokan ini, siapa dia suami istri itu bertanya dengan suara hampir berbareng. Siapa lagi kalau bukan pangeran cimbuan suami istri itu saling pandang dan keduanya mengerutkan Alisa, menatap tajam wajah BHL yang dengan ragu. BHT, jangan main-main kau kata Tio Ki. Jangan menuduh tanpa bukti, itu fitnah namanya Aik, Tuako. Sudah setahun lebih saya membantu Tuako dengan setia, apakah Tuako masih meragukan keterangan saya? Saya tidak menuduh sembarangan saja. Tuako tentu masih ingat, setahun yang lalu saya masih menjadi pengawal di keluarga pangeran cimbuan itu. Nah, ketika pinangan keluarga itu terhadap puteri Tuako ditolak, pangeran cimbuan marah sekali. Saya mendengar sendiri kata-katanya bahwa sekali waktu dia akan membalas penghinaan itu, penghinaan Myyana bertanya heran. Benar, Tuako. Penolakan pinangan itu dianggap sebagai penghinaan oleh pangeran cimbuan. Maka, setelah terjadi perampokan ini, padahal dia juga menitipkan kiriman barang yang besar nilainya, siapa lagi yang mendalanginya kalau bukan dia setelah BHL yang meninggalkan rumah itu, Tio Ki dan Myyana masih duduk termenung, memikirkan keterangan BHL yang tadi dengan hati risau. Mungkinkah itu? Tidak biasanya dia menitipkan barang demikian banyaknya dalam perjalananku itu, benarkah dia membalas dendam karena ditolak lamarannya? Semua hartaku dirampas, bahkan diriku dilukai, alangkah kejamnya, nanti dulu, kita harus berhati-hati dan jangan dulu memastikan bahwa dugaan BHL yang itu benar. Pertama, apa buktinya bahwa perampokan ini didalangi oleh pangeran cimbuan yang hendak membalas dendam kepadamu? Kedua, kita sudah mendengar dan mengenal siapa pangeran cimbuan. Dia seorang bangsawan kaya raya yang dermawan dan selalu bersikap baik dan ramah terhadap siapapun juga. Jadi, amat meragukan kalau dia dapat melakukan tindakan sejahat itu, akan tetapi dia seorang pangeran kin, mungkin saja diam-diam dia membenci aku, seorang pribumi bangsa han, tidak mungkin. Kalau tidak membencimu, mengapa dia melamar anak kita dan hendak menjadikan engkau besannya mereka diam dan termenung? Lalu Tio Ki menghela nafas panjang dan berkata, bagaimanapun juga, dugaan BHL yang tidaklah ngawur. Memang besar sekali kemungkinan pangeran cimbuan merasa terhina. Bagaimana dia tidak akan merasa terhina oleh penolakan kita? Dia seorang pangeran, berkedudukan tinggi, kaya raya dan kita ini orang-orang biasa saja. Pinangannya kita tolak, tentu hal itu bagi mereka merupakan pukulan dan kalau terdengar orang akan memalukan sekali. Pinangan seorang pangeran kaya raya ditolak seorang rakyat kecil biasa. Biarpun dia baik hati, namun dendam sakit hati dapat saja membuat seorang yang baik hati menjadi kejam karena dendam kemarahannya. Kiranya hanya dia seorang yang paling pantas dicurigai mendalangi perampokan itu, Niana termenung, lalu ia pun menghela nafas panjang dan berkata, Andai kata benar dugaan itu, lalu kita mampu berbuat apa? Pertama, dugaan itu tidak ada buktinya, dan kedua, apa yang dapat kita lakukan terhadap pangeran cimbuan? Dia seorang bangsawan tinggi, keluarga kerajaan yang kedudukannya kuat, Ah, kalau saja siangin ada, keduanya mengeluh dan merasa tidak berdaya. Ternyata harapan mereka itu tertabul. Pada keesokan harinya, pagi-pagi muncul tio siangin, Seperti biasa berpakaian serba hijau dan ada setangkai bunga merah menghias rambutnya. Wajahnya masih cantik jelita dan berseri gembira. Gadis ini muncul bersama putri Moguhai yang berpakaian serba putih dengan sabuk panjang berwarna merah, Di atas kepalanya terhias burung haung dari perak yang ukirannya indah. Ayah, apa yang terjadi denganmu ketika Tioqui dan Niana muncul? Siangin berseru kaget melihat lengan kiri dan kepala Tioqui di balut kain putih dan wajah ayahnya itu pucat. Siangin Niana maju merangkul anaknya sambil menangis. Ayah, siangin, mengapa engkau baru pulang? Ayahmu mengalami malapetaka, dirampok habis-habisan dan dilukai. Hem, kapan terjadinya, di mana dan siapa perampoknya? Siangin bertanya dan wajahnya sudah berubah kemerahan karena marah. Akan tetapi Tioqui yang memandang ke arah putri Moguhai dan merasa terkejut dan terheran-heran melihat betapa gadis itu serupa benar dengan puterinya dan hanya pakaian mereka saja yang berbeda, Cepat berkata, siangin, nanti saja kita bicara di dalam agar lebih leluasa. Sekarang perkenalkan dulu siapa temanmu ini, baru sekarang Niana menyadari bahwa anaknya tidak pulang seorang diri dan ia pun memandang kepada Moguhai. Mete wanita itu terbelalak lebar ketika melihat wajah putri itu. Lalu ia menoleh dan memandang wajah anaknya, lalu menoleh lagi kepada Moguhai, begitu berulang-ulang, ganti-berganti. Siangin, ini, ini, siapakah ini? Akhirnya ia dapat bertanya dan kembali ia meneliti wajah puterinya karena ia merasa bingung dan ragu apakah yang dirangkungnya itu benar siangin ataukah gadis yang lain itu yang sesungguhnya anaknya. Siangin juga baru ingat akan kehadiran Moguhai karena tadi ia merasa khawatir dan tegang melihat keadaan ayahnya. Ia lalu menoleh kepada orang tuanya. Oh iya, ayah dan ibu, perkenalkan. Ini sahabat baikku yang juga menjadi saudara seperguruanku. Ia terkenal dengan sebutan Pek Hang Nio Chu, nama aslinya putri Moguhai, putri Niana makin terkejut. Benar, ibu. Putri Moguhai ini adalah putri kaisar kerajaan Kin. Ibunya selir kaisar, seorang wanita hon bernama Tan Siang Lin. Siangin memperkenalkan dengan suara biasa saja. Pek Hang, perkenalkan, ini ayahku Tioki dan ibuku ini bernama Niana. Siangin memang kini menyebut Moguhai dengan nama pemberian ayah mereka, yaitu Siang Pek Hang. Pek Hang memberi hormat dengan mengangkat tangan depan dada dan berkata sambil tersenyum, Paman dan Bibi, senang sekali dapat berkenalan dengan kalian. Hampir pingsan rasanya Niana pada saat iu. Tioki melihat keadaan istrinya dan biarpun dia sendiri terkejut dan tubuhnya masih lemas karena luka-lukanya, dia cepat memegang lengan istrinya yang agaknya menjadi pening dan terhuyung. Niana tidak ragu lagi bahwa yang datang ini adalah saudara kembar Siangin, dan Tioki yang pernah mendengar cerita istrinya juga mengerti. Akan tetapi tentu saja mereka berdua tidak ingin memperlihatkan kepada siapapun juga, terutama kepada anak mereka, bahwa mereka telah mengetahui rahasia dua orang gadis itu. Ah, ibu terkejut melihat persamaan antara aku dan Pek Hang. Memang kami mirip sekali satu sama lain, akan tetapi ia adalah putri kaisar dan aku hanyalah anak ayah dan ibu, kata Siangin. Ampun, suan putri. Hamba tidak mengenal maka bersikap kurang hormat, kata Niana sambil memberi hormat dengan sebah dan menekuk kedua lututnya. Akan tetapi Pek Hang segera membungkuk dan memegang lengannya, mencegah ia berlutut. Bibi, jangan begitu. Kalau sudah keluar dari istana, aku lebih suka dikenal sebagai Pek Hang Niu Chu dan Siangin juga menyebut namaku Pek Hang. Kuharap aman dan Bibi juga menyebutku begitu. Mari, marilah kita semua masuk dan bicara di dalam, kata Tio Ki dan mereka berempat memasuki ruangan dalam dan duduk menghadapi sebuah meja besar. Niana menutup daun pintu dan jendela agar tidak ada pelayan yang berani masuk atau mendengarkan percakapan mereka. Nah, ayah, sekarang ceritakanlah apa yang terjadi padamu, kata Siangin, sudah dapat menekan kemarahannya. Terjadinya lima hari yang lalu. Bersama beberapa orang piausu, aku membawa barang-barang daganganku sendiri dan juga titipan barang-barang pangeran cimboan menuju ke kota raja. Ketika rombongan kami tiba di kaki pegunungan Cien Lingsan sebelah timur, kami dihadang segerombolan perampok. Kami melawan dan karena pihak kami kalah banyak, barang-barang itu semua dirampas dan aku terluka. Hem, di mana terjadinya itu, ayah di kaki pegunungan Cien Lingsan sebelah timur, dalam hutan yang berada di tepi jalan raya menuju kota Kaipeng, tahukah ayah siapa pemimpin gerombolan itu? Aku tidak mengenalnya, orangnya tinggi kurus dan permainan Siang Tu, sepasang golok, amat lihai. Dia tidak menyebutkan namanya dan anak buahnya berjumlah lebih dari 30 orang. Dalam rombongan kami, banyak yang terluka bahkan ada dua orang piausu yang tewas, dan harta benda ayah habis hem, terlukanya badanku dan habisnya hartaku tidak menjadi soal berat bagiku, Siang En. Kita dapat mencari lagi dengan bekerja keras. Akan tetapi yang menyusahkan hatiku adalah barang titipan pangeran cimboan yang ikut hilang di bawah perampok, padahal barang-barang itu amat mahal harganya. Bagaimana aku akan dapat membayarnya kalimat terakhir ini di ucapkan Tioki dengan keluhan? Jangan khawatir, ayah. Aku akan segera mencari ke tempat ayah di hadang perampok itu dan aku akan membasmi mereka dan mengambil kembali barang-barang ayah kata Siang En. Benar, Paman. Aku akan membantu Siang En dan kami pasti akan dapat merampas kembali barang-barang Paman, kata Pek Hang dengan suara menyakinkan. Miyana memandang kepada suaminya dan berkata lirih, apakah tidak perlu menceritakan kepada Siang En tentang dugaan Piawusu BHL yang laporan apakah, ayah. Ceritakan kepada ku kata Siang En kepada ayahnya. Tioki menghela nafas panjang. BHL yang melaporkan kepada ku, mengatakan bahwa yang mendalangi perampokan itu adalah Pangeran Cimboan. Eh, Pangeran Cimboan? Apa buktinya, ayah itulah, Siang En? Aku juga bilang kepada ayahmu agar jangan mudah percaya akan dugaan BHL yang itu karena tidak ada buktinya, kata Miyana. Memang tidak ada buktinya. Menurut laporan BHL yang ketika pinangan keluarga Pangeran Cimboan itu kita tolak, BHL yang yang ketika itu masih menjadi pengawal Pangeran Cim, mendengar betapa Pangeran itu marah kepada kita dan mengeluarkan ancaman akan membalas penghinaan itu. Penolakan kita itu dia anggap sebagai penghinaan. Ketika aku membawa barang ke utara, dia menitipkan barang-barang berharga, lalu terjadi perampokan itu. Karena itulah BHL yang menduga bahwa yang mendalangi perampokan adalah Pangeran Cimboan, hem, masuk akal juga, kata Siang En. Aku akan menyelidiki dulu keluarga Pangeran Cimboan sebelum melacak di tempat terjadinya perampokan. Kalau benar Pangeran Cimboan yang mendalangi perampokan itu, hem, akan kuhajar dia. Tidak tahu malu kalau pinangan ditolak lalu merasa terhina dan mendendam, nanti dulu, Siang En. Aku mengenal Pangeran Cimboan. Dia masih merupakan paman luarku dan selama ini aku mengenal dia sebagai seorang yang berwatak baik. Memang sejak dia pindah ke sini, aku tidak pernah lagi bertemu dengan dia. Sudah kurang lebih enam tahun aku tidak bertemu keluarga paman Pangeran Cimboan. Maka, biarlah aku yang pergi berkunjung ke sana. Akanku selidiki apakah benar dia yang mendalangi perampokan ini. Kalau benar, akulah yang akan menegur, kalau perlu menghukumnya. Kalau engkau yang ke sana, mungkin engkau akan dipengaruhi emosi dan melakukan kesalahan.